Intro Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang diberkati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis di dalam Masmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah lelah bekerja satu harian, melakukan aktivitas yang mungkin menguras banyak energi dan tenaga kita, umumnya kita akan melakukan satu hal, aktivitas yang dapat kembali untuk mengembalikan energi, mericarge kekuatan kita atau memulihkan kelelahan kita. Mungkin banyak di antara kita yang melakukan rutinitas tertentu, ketika sudah lelah bekerja seharian, mungkin dia akan melakukan aktivitas seperti berjalan-jalan, bersantai atau ada kegiatan lainnya yang tentu berbeda di antara satu dengan yang lain dari kita semua yang mendengar firman hari ini. Yang pasti apapun itu aktivitas yang kita lakukan, tujuannya adalah supaya kelelahan kita itu segera hilang dan digantikan dengan kekuatan yang baru. Saudara-saudari, tidak hanya tubuh yang memerlukan penyegaran kembali, tidak hanya tubuh yang memerlukan suatu kegiatan atau aktivitas untuk memulihkan tenaganya yang hilang. Ternyata kondisi rohani kita juga memerlukan atau membutuhkan penyegaran kembali. Karena apa? Karena setiap hari kita berperang untuk melawan berbagai keinginan daging dari diri kita sendiri maupun godaan iblis yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Kondisi ini tentu menguras banyak energi kita. Kondisi ini tentu banyak menguras kekuatan kita. Dan jika energi kita habis, tenaga kita sudah habis dalam hal rohani, keadaan rohani kita bisa tidak memiliki lagi daya atau kekuatan. Itu sebabnya mudah rapuh, mudah putus asa, mudah kecewa, dan mudah untuk tidak lagi memiliki semangat untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Pemasmur Daud mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang tentu akan menopang kita, menguatkan iman kita, tatkala kita menghadapi banyak kelelahan yang menghabiskan energi kita, yaitu segala godaan-godaan si jahat. Apakah itu? Masmur ini berkata, yaitu titah Tuhan dan perintah Tuhan. Inilah yang menyukakan hati, inilah yang membuat mata bercahaya. Jadi iman kita, rohani kita akan terus diberikan daya dan kekuatan jika kita bergaul karib dengan Tuhan melalui firmannya. Tenaga kita yang hilang akan tergantikan, harapan kita yang mulai pupus akan mulai terbit kembali, tatkala kita bergaul karib dengan Tuhan, mencintai titah Tuhan atau hukum Tuhan, yaitu firmannya. Sekarang menjadi evaluasi untuk kita semua. Bapak, ibu, saudara, saudari, seberapa banyakkah kita berbicara dengan Tuhan melalui firmannya? Apakah cukup hanya dengan renungan yang saudara-saudari dengarkan hari ini? Seharusnya lebih daripada itu. Kita semua harus memiliki waktu tertentu untuk berbicara dengan Tuhan, karena hanya dari situlah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya karena dengan dekat dengan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemasmur, dalam Masmur 1 ayat 1 sampai 3, di mana orang yang mencintai taurat atau firman Tuhan itu dan merenungkannya siang dan malam, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangkan, bapak, ibu, jika kita mencintai taurat Tuhan, kita menyukai firman Tuhan, kita selalu haus firman Tuhan. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya tidak pernah merasa kekeringan. Selalu ada buah yang kita hasilkan. Seperti itulah karakter pohon di tepi aliran sungai. Sekarang kalau kita hilang harapan, kita hilang kekuatan, kita hilang daya, kita kehilangan keyakinan kepada Tuhan, mungkin kita tidak dekat lagi dengan Tuhan, tidak bergaul karib lagi dengan Tuhan melalui firmannya. Itu sebabnya Mas Murdaud ini mengingatkan kita bahwa titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Itulah yang mericarge energi kita. Dan firman Tuhan itu juga murni membuat mata bercahaya. Yang tadinya pikiran kita sudah gelap, sudah putus asa, sudah tidak mau lagi hidup, sudah tidak mau lagi bertahan. Tapi dengan firman Tuhan, mata kita kembali bercahaya, melihat ada harapan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mampu menjawab kebutuhan, kesegaran jiwa kita. Firman Tuhan itu mampu untuk memberikan kekuatan dan stamina kepada kita untuk terus bisa bertahan. Firman Tuhan itu membuat kita memiliki daya yang baru. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita dan membekali jiwa kita dengan kekuatan-kekuatan yang selalu digantikan setiap harinya. Hanya dengan firman Tuhan, kita dimampukan melakukan segala sesuatu yang menurut pikiran dan perasaan kita sangat sulit untuk kita lalui. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masmur ini mengajak kita untuk menjadi orang berbahagia karena menuruti firman Tuhan, menuruti taurat Tuhan, atau titah Tuhan. Berkali-kali Daud selalu mengulang bagaimana pengalamannya hidup dekat dengan firman Tuhan. Seperti yang dituliskan dalam masmur 119 ayat 55, aku mendapatkan kebahagiaan dalam menaati perintah-perintahmu. Daud juga mengalami pergungulan, tapi dia mendapat kebahagiaan karena menuruti perintah Tuhan, atau firman Tuhan. Saudara-saudari hari ini mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita merindukan untuk membaca firman Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan kebaikanmu kepada kami. Terima kasih anugerah dan rahmatmu yang besar untuk kami. Kami sudah mendengarkan firmanmu hari ini, sabdamu yang akan menguatkan kami, melalui segala sesuatu yang akan kami kerjakan pada hari ini. Berkenanlah engkau mengurapi dan memberkati seluruh jemaatmu. Siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, berkatilah mereka, kuatkanlah mereka dalam menghadapi kesusahan hati mereka. Biarlah umatmu ini bila ada yang sakit, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, berkenanlah engkau Tuhan untuk menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan Allah yang maha baik, terimalah doa kami ini di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, dan persekutuan dengan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktifitas untuk hari ini. Dan secara khusus kami kembali mengundang untuk seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk bersama-sama menghadiri Pesta Gotilon dan Put HKBP Keramat Jati yang ke-58 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober masuk pukul 9 WIB. Marilah hadirilah dan bersuka cita bersama dengan seluruh jemaat HKBP Keramat Jati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih telah menonton. Jemaat HKBP Keramat Jati Shalom, amang, inang, pendeta HKBP Keramat Jati. Penatua seluruh kategori ala napa sepulung, sekolah minggu, dan semua jemaat HKBP Keramat Jati yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Panitia Hut dan Kotilon. Atas nama Letnan Kolonel TMPC Mare-Mare, kami mengundang partisipasi dan konstribusi seluruh jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati, pikiran, dan khususnya dukungan dana. Apabila, amang, inang, saudara-saudari ingin memberikan dukungan berupa dana dapat mem-transfer ke rekening Panitia Hut dan Kotilon HKBP Keramat Jati tahun 2022 yang terterah di bawah ini, bangun diri atas nama saat Ranto Hasiholan. Besar harapan kami acara ini dapat terselenggara dengan lancar, damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan, Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Semoga umatku Tuhan melakukan rintamu melakukan rintamu Terima kasih Terima kasih. Ikuti kau saja Tuhan Jalan damai bagiku Terima kasih telah menonton